Oh, ini lembu ini, yang disebut lembu itu. Alah, siap. Betul ya. Ini memang merah-merah. Udah, udah gede, muka deh. Ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan Petualang Parubaya. Kali ini kita akan eksplor Gunung Lembu yang berada di Kabupaten Purwakarta. Untuk base camp-nya sendiri terletak di Kampung Batu Ngerong, Panjindangan, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, di MAP sudah tersedia koordinatnya. Untuk tiket masuk sendiri dikenakan tarif Rp10.000, cukup terjangkau. Wah, tinggi. Ngeri. Hujan ini kan diri. Hujan. Di awal perjalanan, kita akan melewati deretan pohon bambu yang begitu rapat. Meski termasuk gunung kategori untuk pendaki pemula, namun jalur yang menanjak dengan kemiringan sekitar 70 derajat cukup menguras energi. Karena jalan untuk mencapai ke puncak yang terus naik. Setelah berjalan 15 menitan, akan menemui persimpangan ambil arah kiri untuk menuju puncak. Suara naonnya? Suara naonnya? Nanyak terus. Tegiatasi. Tegiatasi, awi, awi poleng. Suara naonnya? Tegiatasi. Nah, disini nih, ada suara. Sip. Banyak hewan liar, banteng. Yuk, pakai baju beram ya, power ya. Power, ay. Pakai baju beram ya. Inilah bangunan kedua yang ditemui, saat kesana tidak ada seorangpun yang ada di lokasi tersebut. Yang ada hanya sekelompok lembu yang sedang merumput. Disini juga terdapat papan bertuliskan pos 2. Udah duduk diam, kade. Hampura, hampura, hampura. Iya, agresif. Kenapa bisa agresif? Tidak ada itu arah-arahan. Ini bangunan ketiga yang ditemui. Lagi-lagi tidak ada seorangpun yang ada. Masih dengan tanjakan yang setia menemani, tetap semangat menuju puncak ha-ha. Setelah melewati tanjakan tadi, kita akan berjalan menurun, dengan dibantu tali webbing sebagai pegangan. Di sini pemandangan waduk jatiluhur sudah mulai terlihat. Ilalang yang begitu rimbun menghalangi pijakan, tetap hati-hati karena jika terpeleset, akan langsung ke jurang. Tidak ada warung, guys. Alfamat kayaknya. Alfamat. Mudah-mudahan buka Alfamat. Setelah melewati turunan tadi, kita akan menemui sebuah petilasan Mbah Raden Surya Kencana. Katanya, beliau adalah putra dari pangeran Arya Wiratanudatar, pendiri kota Cianjur. Mbah Raden Surya Kencana. Pemandangan di kedua sisi waduk jatiluhur sudah terlihat jelas dari petilasan Mbah Surya Kencana. Kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Lembu. Mbah Raden Surya Kencana. Di tengah perjalanan, langkah saya terhenti. Dikagetkan dengan sekor ular yang masih kecil di jalur perlintasan. Dihawatirkan ada induk di sekitarnya. Kata penjaga warung setelah melewati batu besar di jalur perlintasan, itu tandanya puncak sudah dekat. Benar saja kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Akhirnya, tiba di puncak Lembu. Disini, selain datar, areanya cukup luas bisa menampung beberapa tenda. Katanya jika hendak menuju batu lembu dari puncak kita tinggal berjalan menurun sekitar 100 meter ke depan. Tapi sayang karena ketidaktahuan, saya tidak menemukan batu lembu yang dimaksud. Padahal itu spot terbaik untuk melihat waduk jatiluhur. Mungkin perlu diulang lagi untuk menuju ke sana. Dan itu pasti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.